Intro Berita utama minggu ini Hari pertama sekolah, pembelajaran jarak jauh yang penuh tantangan Pemerintah pertimbangkan buka sekolah di zona kuning COVID-19 Ekonomi Indonesia diperkirakan baru pulih 100% di tahun 2022 Membantu penduduk baru mendapatkan voucher 3 kali lipat dengan mulus Departemen Imigrasi menyiapkan Q&A multibahasa Pameran Seni Pintu mendorong penduduk baru untuk berpartisipasi bersama Meningkatkan kreativitas multikultural Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih diterapkan hampir seluruh sekolah di Indonesia Terutama yang tidak berada di zona hijau pada tahun ajaran baru 2020-2021 Hari pertama sekolah telah dimulai pada hari Senin kemarin Berbagai tantangan harus dihadapi terutama terkait dengan infrastruktur Seperti listrik dan jaringan internet Selain itu, tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki gawai Sebagai sarana untuk mengikuti PJJ Pengamat pendidikan Darman Ingthias menilai PJJ tidak akan mungkin berjalan dengan baik Ia menyebut sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan Baik bagi siswa maupun guru diantaranya Masih banyak sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet Tidak banyak yang memiliki komputer atau laptop Sehingga proses pembelajaran PJJ hanya dilakukan dengan menggunakan ponsel Tidak semua orang memiliki uang untuk mengisi kuota internet sesuai dengan kebutuhan Hal ini jelas akan jadi persoalan mana yang harus dapat prioritas Menurut Darman Ingthias, sederet kendala yang menyulitkan itu Seharusnya membuat Kemendikbud sadar bahwa pelaksanaan PJJ tidak mungkin optimal Namun menurut dia, selama ini usulan gerai lapangan tidak pernah didengar oleh Menteri Pendidikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Duni Monardo menyebut Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka sekolah tetap muka di zona kuning COVID-19 Duni menyebut pertimbangan ini atas permintaan masyarakat Tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada Senin kemarin Sejauh ini, pemerintah hanya mengizinkan sekolah tetap muka dilakukan di zona hijau COVID-19 Sementara daerah dengan status merah, orangnya, dan kuning tetap melakukan pembelajaran dalam jaringan Namun menurut Doni, ada masukan dari orang tua hingga pimpinan sekolah Agar zona kuning bisa melangsungkan sekolah tetap muka Sebab sudah terlalu lama tak ada aktivitas di sekolah Duni menyebut, Gugus Tugas Tengah Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Membahas rencana mengizinkan sekolah di zona kuning ini Ada sejumlah syarat ketat yang tengah dibahas Terima kasih telah menyaksikan berita NIA minggu ini Sampai jumpa minggu depan